Pengeniannya seperti apa dan perasaannya gimana? Ya pertama-tama pastinya mengucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini Bisa menahan Pak Cidra juga Jadi memang match hari ini memang cukup ketat dari awal sampai akhir Tapi mungkin si Uki lebih apa ya Di poin-poin terakhir sih mungkin di 15 ke atas itu Dia lebih banyak inisiatif, nyerangnya lebih banyak, lebih agresif Jadi sayangnya saya terlalu masuk ke pola permainan DC Cidra dari situ Di poin itu dia banyak dapat poin, beberapa poin dari serangannya Jadi sebenarnya sudah antisipasi cuman maksudnya dari akurasnya dia memang tadi beberapa poin di kaya-kaya itu memang pojok juga Jadi ya tapi so far sih ya cukup happy sih sama performa di Indonesia Mas Teru Oke baik dari ekon media ada yang ingin bertanya silahkan Ya Mas Ada faktor keolahan gak sih? Tadi kalau secara tadi sebelumnya Si Uki udah bilang bermainnya lebih agresif lah Tapi kalau dari ginting sendiri kan bisa menyebabkan seperti ini Tapi ada faktor keolahan gak sih yang akhirnya Buat ginting malah jauh bertinggal ke tahun ini? Ya memang gak bisa dibohongin Maksudnya pasti ada faktor itu Karena kan ini di minggu ketiga ya Tapi gak bisa jadi alesan juga sih Maksudnya Si Uki juga kan ikut Tiga-tiganya juga kita sama-sama juga Dari Malaysia India terus sekarang ke Indonesia Bisa cuma maksudnya Pasti ada faktor-faktor itu Cuma tadi memang gak memikirin Maksudnya gak mau terlalu fokus ke arah situ sih Maksudnya lebih kaya Segimana mungkin bisa manage semua kendaraannya dengan baik di lapangan Sebisa mungkin sih Tapi pastinya Kalau ditanya itu pasti ada Apalagi kan pasti dari semua atlet juga Maksudnya kita bisa lihat juga Dari beberapa atlet yang kemarin sempet ngundur segala macem Mungkin ada faktor itu juga Tapi ya namanya Main di tuan rumah juga pastinya pengen banget Terus juga tadi setelah dari India Malaysia India Sebisa mungkin Lebih fokus ke situ sih Maksudnya dari kemarin juga bilang Gimana caranya buat maintenance kondisi ototnya Kondisi ya seluruh fisik badan segala macem Biar tetep prima di pertandingan ketiga Tadi Tadi Tala dalam main net dulu ya Jadi Si Yuki bisa Berluasa Memang serang Tadi kenal Tala nya kenal Ya Memang Dari Tadi lebih Apa ya Masuk ke pola permainan dia sih Dan permainan dia memang dari Dia ngambil net duluan Baru Dapet serangan di bola belakangnya ke situ Jadi Beberapa poin tadi udah sempet Megang juga Maksudnya udah sempet Bisa ngatasi Cuman Ya namanya Pastinya juga Kita ngaduh strategi juga Kita Sama-sama punya strategi masing-masing Jadi waktu perubahannya lagi Dia lebih Apa tadi ya Lebih Ya intinya lebih masuk Saya lebih masuk ke pola permainan Dia sih waktu Khususnya di poin-poin terakhir sih Ya silakan mas Ya silakan mas Setelah tiga turnamen yang telah berjalu ini Apa sih Apa sih Evaluasi dari Evaluasinya pasti Ehm Lebih Apa ya Mungkin di lapangannya So far sih Happy sih Maksudnya dari tiga turnamen ini Dari Ehm Setelah mungkin Kalau saya melihatnya progresnya setelah Thomas Cup tahun lalu Sampai Ehm Akhir tahun lalu Terus juga Ini di awal tahun Ehm Progres dan performanya sih Puji Tuhan Makin baik ya maksudnya Bukan cuman hasil Tapi di dalam lapangannya Saya ngerasa lebih Percaya diri Lebih bisa jaga fokus Bisa Ngerapin strategi Apa yang Udah kita Saya sama pelatih juga diskusiin Dan Segala macam Jadi mungkin Evaluasinya Mungkin ya pasti lebih Harus lebih konsisten sih Dan Dari perubahan-perubahan Setiap Apa setiap strateginya itu Karena Kan pasti Kita sama-sama Ngadu strategi Ya pasti ada perubahan-perubahan Dari pola Dari cara main Nah itu mungkin Masih Waktu perubahannya masih belum Apa ya Masih belum Firm banget sih Jadi Karena kan poin juga Terus berjalan Jadi waktu 1-2 poin terbuang Harus bisa lebih fokus lagi Lebih Cari lagi celahnya gimana Dan segala macam Mas menurut Lebih kesitusi Oke Ada lagi Mas Benar Mas Ini Dari Tiga tournament ini Kan gagal menembus final Ini Apakah Karena persiapan ini Dari Desember Dari Desember yang kurang Atau bagaimana Kamu mulai Memulai Tau dengan Tidak top perform Bagaimana Kalau dibilang Kalau dibilang Tidak mulai top perform Saya kurang setuju Karena saya ngerasa juga Maksudnya Mungkin kalau Mas bilang gitu Lebih dari hasilnya ya Hasilnya mungkin Ya namanya menang kalah Kita semua Nggak berharap Buat kalah Tapi pastinya Ya itu tadi Semua pemain juga Berlatih keras juga Mereka juga Kita semua juga Nggak ada strategi Cuma mungkin Ada hal detail Kecil Hal kecil yang detail Di lapangan Kayak Masih tadi Di poin-poin terakhir Saya lebih masuk ke Pola permainan musuh Dan segala macem Disitu mungkin Yang bisa Mempengaruhi permainan sih Jadi Kalau ditanya Persiapan yang kurang apa Enggak Saya sih Maksudnya juga Meskipun kemarin Di akhir tahun Sempat ada liburan Tapi itu juga Tetap sih Masih tetap jaga Kondisi latihan Segala macem Karena pasti Kita sebagai asis profesional Punya tanggung jawab juga Punya Keinginan Dan Harapan juga Pasti di tahun yang Apalagi kita punya Ada agenda Di awal tahun Pasti kita ada tanggung jawab Dan yang pasti Kalau dibilang Persiapan kurang Sih enggak sih Oke sih Ini jatuh mis Kalau ngomongin progres Kan gitu Sekarang itu Udah nilai Kejap yang terbaik Ada pemain tangga Ya Pertama-tama Mengucap syukur pasti Karena itu Suatu pencapaian pribadi juga Tapi Maksudnya Masih ada Yang harus di Improve sih Maksudnya Mungkin ranking Semoga juga bisa jadi Tambah percaya diri juga Tapi Maksudnya Semoga Dari ranking itu bisa Terus berinvestasi sih Di situ Oke Sini Cukup Kemarin katanya main di BATC Oke Terakhir ya Mas Silahkan Maksudnya Maksudnya Ikut yang mana Maksudnya Kalau ngayon itu udah pasti sih Karena kan itu super seribu Dan Memang ada Keinginan target di sana Utamanya sih Mungkin pasti Di Olegland sih Sudah Cukup Terima kasih Dekan-dekan media Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih